Saat tak dapat pengawasan dari orang tua, kaki kiris orang bocah perempuan di kota Samarinda, Kalimantan Timur nyaris putus saat tengah bermain di eskalator atau tangga berjalan. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV terlihat dua orang bocah tengah bermain di eskalator di salah satu mall grosir di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Terlihat kedua anak ini sedang naik dan turun pada eskalator. Akibatnya kaki kiri bocah perempuan berusia 4 tahun ini terjepit eskalator dan nyaris putus. Sang anak perempuan ini pun menangis dan berteriak yang membuat pengunjung dan penjual yang ada di lokasi mendatangi sang bocah. Salah satu pedagang langsung memencet tombol darurat hingga tangga berhenti bergerak. Petugas pun terpaksa harus membokar lantai tangga eskalator agar bisa mengeluarkan kaki korban yang terjepit. Salah satu pedagang di mall grosir ini mengaku sebelumnya sudah memperingatkan sang bocah agar tidak bermain dengan eskalator. Pekan awalnya kan anak tubuh. Belum loncat, loncat, balik-balik. Memain lah ini juga? Memainan, jadi si Tung datang mengingatkan, si Tung datang mengingatkan. Terakhir anak ulun, eh ikan ini sudah dipadahin lah, mucil jar. Kalau ada jadi apa-apa kita kaya tahu loh. Lah tetapnya bermain. Duduknya kan di sini sekalinya pas tegapit jar, gugur jar dari eskalator. Namanya kita sudah di Amanati yang eskalator, kita paling terdekat kan. Kalau ada apa-apa picik merah di samping kanan itu, buka beluncet itu kita picik, langsung berhenti. Langsung berhenti lah. Kejadian ini terjadi diduga karena sang anak lepas dari pengawasan kedua orang tuanya. Sementara itu korban telah berhasil dievakuasi langsung dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Sedangkan eskalator tempat korban terjepit ditutup sementara untuk diperbaiki. Fuad Iqbal, Samarinda, Kalimantan Timur